bertanya, meminta, minta kepada Allah apabila kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah ketahui lah ya Ibn Abbas seandainya seluruh umat manusia ini sepakat akan memberimu suatu keuntungan, kemanfaatan tidak akan bisa kamu dapati kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau semua umat ini kalau umat ini sepakat mereka sepakat untuk memundurutkanmu untuk mencelakakan kamu mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan kamu kecuali yang telah ditakdirkan Allah kepadamu apalagi kita takuti? apalagi kita takuti? memangnya kematian itu hanya ada di medan tempur kematian itu ada di kasur dimana saja ada jadi apalagi yang harus kita tunggu-tunggu? apalagi kita takut dengan ancaman-ancaman orang-orang yang tak sudi dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam ikhaviddin kita mati di ujung tombak sama saja dengan mati di tempat tidur tetap mati namanya kita takut dengan nyawa kita ketahui lah ikhaviddin ujung-ujungnya tetap mati apalagi kita takuti? apalagi kita sekarang melaksanakan sunnah itu kan tidak ada ancaman nyawa paling hanya sekedar ejekan ibu-ibu pakai cadar eh ninja ninja sawit ninja sawit lewat paling hanya begitunya ya tidak ada yang lain yang pakai jenggot eh pak kambiang datang nah paling begitu ajanya hanya seperti itu ikhaviddin tidak ada ancaman-ancaman begitu pun apalagi kita itu bisa bisa hilang ketegaran hanya sekedar itu Masya Allah para sahabat dahulu ikhaviddin sampai disiksa untuk menegakkan agamanya menegakkan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam wa zulzilu sampai tergoncang hatta yakula rasul waladzina amanu mata nasrullah sampai para rasul dan orang beriman mengatakan kapan lagi ya datang yang pertolongan Allah ala inna nasrullahi qarib ketahui lah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat semakin dahsyat cobaan maka semakin dekat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ikhaviddin rahiman yallahu ayyakum oleh karena itu ya setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan tantangan sedikit banyak besar kecil tetap ada tantangannya tetap ada tantangannya maka jangan sampai itu semua membuat kita lari dari atas jalan yang lurus lari dari sunnah Rasulullah s.w.t jangan ada diantara kita yang berani-berani buka gorden-gorden pintu dinding kiri dan kanan ini karena ujungnya akan mengarah ke dalam neraka jahannam jangan sampai tergoda dengan bujukan rayuan setan jangan ikhaviddin kalau terbujuk dia akan mengajak kita ke dalam neraka jahannam neraka sa'ir ikhaviddin rahiman yallahu ayyakum sekarang kita lihat apa faedahnya tegar di atas sunnah apa faedahnya yang pertama ikhaviddin rahiman yallahu ayyakum yaitu ismatu minal kufur kita terhindar dari kekufuran Allah subhanahu wa ta'firman ya ayu alladzina amanu intuti'u fariqam minalladzina kafaru minalladzina utul kitab yaruddukum ala aqabikum yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ayu alladzina amanu wahai orang beriman intuti'u fariqam minalladzina utul kitab kalau kalian mengikuti kelompoknya orang-orang yang telah diberi kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah keiman kalian wa kaifa taqfurunah bagaimana mungkin kalian bisa kafir wa antum tutla'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh bagaimana mungkin kalian bisa kafir sementara quran masih dibacakan di tengah-tengah kalian dan di tengah kalian masih ada rasul ini penjamin ini kofidin kalau kita gak ada rasul bukankah ada hadis-hadis rasulullah s.a.w. bukankah ada para ulama-ulama penegak sunnah rasulullah s.a.w. kalau itu masih bersama kita insyaallah tidak akan mungkin kita jatuh pada kekufuran maksiat mungkin tapi kekufuran tidak ini jamin dari Allah kalau kalian masih membaca quran masih mempelajari quran kalian masih mempelajari hadis rasulullah s.a.w. jangan takut menjadi kafir Allah jamin tapi kalau quran hanya sekedar dibaca sunnah diabaikan na'udzubillah kita khawatir akan banyak kaum muslimin yang murtad di daerah Minangkabau ini saja yang katanya adik bersani syarak syarak bersani kitabullah banyak yang murtad apalagi tempat-tempat yang lain kenapa ya kofidin quran hanya sekedar dibaca tidak difahami hadis rasulullah sunnah rasulullah diabaikan bahkan hadis yang mengamalkan sunnah rasulullah dianggap orang sesat yang sesat dianggap baik inilah ikhati bidin akibatnya karena jauhnya dari sunnah rasulullah s.a.w. kemudian ikhati bidin azani allahu aiyyakum yang kedua yaitu ismatu min kaidil mudabbir al-kufar al-muslimin terhindar dari tipuan-tipuan orang-orang kafir yang sengaja mereka tujukan kepada orang-orang muslim makar-makar orang kafir luar biasa ya kofidin kaum muslimin itu memang sekarang banyak luar biasa tapi kita tidak bisa menampi bahwasannya banyaknya kaum muslimin khusah khusah israel khusah khusah israel yaitu seperti buih yang ada di atas air banjir terikut begitu saja banyak tapi terikut begitu saja terikut dengan aliran kemana aliran itu kemana peginya aliran tersebut kesitulah dia pergi itulah umumnya kaum muslimin makanya rasulullah pernah katakan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian syibron bisyibrim sejengkal demi sejengkal zira'an bi zira'in sehasta demi sehasta hatta laudakhalu hujrod dabbila dakhaltumuh sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak itulah dia efeknya karena khusah tadi ikut kemana saja banjir rasulullah katakan kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian para sahabat bertanya apakah yang anda maksud yahudin dan nasrani beliau katakan aman kalau gak mereka siapa lagi sobat bayangkan ikhafir di lubang biawak tidak ada lubang biawak itu seperti hotel dalamnya fasilitasnya ada ini lubang biawak ustaz tapi fasilitasnya hotel bintang 5 gitu ada yang jelas lubang biawak itu sempit gelap bau namanya juga biawak namun begitu pun ikhafir din bukan kah kau muslimin kata rasulullah latat tabi'anna itu latat tabi'anna ada dua tauqid huruf tauqid lam latat tabi'an ini pertama lam tauqid yang pertama huruf tauqid yang pertama kedua latat tabi'anna nun tauqid dua tauqid dua penegasan kalian pasti akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta mereka masuk ke lubang biawak kalian pun ikut masuk ke lubang biawak melatahi mereka coba pastikan nih covidin sekarang anak-anak gadis kita ya pakai cana jeans ya kan yang sempit-sempit itu kan susah makainya susah gak bu kira-kira makainya bu ibu susah bahkan ada yang menyediakan spesial pasik asoy resek orang sempit ya ditarik sana tarik tarik sampai ke pinggul gak sampai juga tarik 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 supaya pinggulnya lewat susah padahal islam masya Allah disuruh para akhwat itu pakai baju yang lebar baju yang lebar dilepas aja dah masuk dia mudah tapi juga baju lebar tapi senangnya yang sempit-sempit yang lebih parahnya para laki-laki senang pula dia liatnya begitu-begitu udah seperti kaki bangun semua begitu begitu COVID dan coba suka sempit-sempit pakai-pakaian sempit-sempit ya kan tarik baru kancingnya masuk tarik makainya susah itu masih contoh ada lagi yang buruk seperti pangkas artis sininya lebat sininya disininya gundul pakai ikat labut lagi disini banyak juga yang niru padahal jeleknya luar biasa jeleknya luar biasa tapi entah gak tahu bagaimana cara mandangnya karena artis orang yang paling dia fans kan akhirnya mengikut itu Ihopid did lobang biawa lobang biawa ada yang sempat dahulu kan yang pakai kuncung begini sini lepas ada sekarang lagi dia pangkasnya yang ada parit-parit disini masya Allah dimana cantiknya itu dimana gagahnya itu dimana yang gagah itu macam begini pak ya Islam itu luar biasa Ihopid din namun begitulah ketika kau muslimin sudah mengikuti aturan yang bukan muslim maka mereka tidak mengerti lagi apakah yang dia ikut baik ataukah buruk Ihopid din rahiman ya Allah wa iya kita lihat bagaimana kisah seorang pemuda mas kita panjangkan dikit ya belum selesai kisah seorang pemuda yang ditangkap oleh tentera Dajjal kemudian dia menyuruh kamu beriman dengan aku kata si Dajjal katanya enggak kamu Dajjal kemudian Dajjal belah ini orang jadi dua di belah kemudian Dajjal jalan di di dua potongan tersebut lantas disatukan kembali dan dihidupkan nah gimana masih ente belum percaya aku itu Tuhanmu apa kata laki-laki ini wallahi demi Allah sekarang aku semakin yakin kamu adalah Dajjal seperti yang pernah diberitakan Rasulullah dia punya ilmu hadis dia pernah baca hadis ini Dajjal begitu tingkahnya seandainya dia enggak pernah ta'lim gimana enggak selamat enggak pernah dia pelajari apa yang dia pelajari itulah menyelamatkan dia dari subahatnya Dajjal akhirnya Dajjal menyembleh ini orang disembleh lehernya Allah jadikan lehernya seperti tembaga enggak bisa disembleh akhirnya Dajjal putus asa diambil orang ini dilemparkan ke dalam nerakanya Dajjal kata Rasulullah nerakanya Dajjal itulah surga itu itu subahat namanya orang-orang yang beriman di atas yang istiqam ada sunnah belajar sunnah Rasulullah dia akan selamat dari yang begini-begini ikatifiddin rahimani Allah wa iya'kum kemudian yang selanjutnya udah berapa tadi? dua kemudian yang selanjutnya ikatifiddin rahimani Allah wa iya'kum yaitu akan mengalahkan orang kafir ini yang paling takut orang kafir mereka yang mengikuti tegar di atas sunnah Rasulullah pasti akan mengalahkan orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala firman kata Allah telah menetapkan aku akan menang dan demikian juga para rasul-rasulku Allah subhanahu wa ta'ala firman inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunia kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman semasa hidup mereka di dunia itu sudah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah juga berkata kepada Nabi Musa Nabi Harun antuma wa manitaba'akuma humul gholibun kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang ini jaminan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwad fidin rahimun Allah banyaknya kaum muslimin tidak bisa membuat mereka menjadi menang siapa bilang banyak itu tidak bisa menjadi menang yang buat menang itu seberapa jauh sunnah mereka sunnah Rasulullah yang telah mereka laksanakan yang telah mereka liasasikan dalam kehidupan mereka itu yang menjemput pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat kisah Hunain Allah menyebutkan nama Al-Quran sangat pentingnya kisah ini laka'da nasarakumullah fi mawatinah kathirati wa yawmuhnin sungguh Allah telah banyak menolong kalian pada berbagai macam pertempuran dan juga pada perang Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam turni'ankum syai'a ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian falam turni'ankum syai'a ternyata tak ada manfaatnya sama sekali wa ta'aqat alikumul ardu bima rahubat ternyata bumi menjadi sempit atas kalian ceritanya Khafiddin setelah Rasulullah s.a.w. melaksanakan Fatul Mekah beliau bawa dari Madinah itu 10 ribu pasukan dari sana dia pergi ke mau berlakukan pelaksanaan pertempuran perang Hunain pertempuran Hunain diikuti oleh kaum muslimin yang baru masuk Islam pada penaklukan Mekah tambah 2 ribu jadi 12 ribu bayangkan jumlah pasukan kaum muslimin terbesar dalam sejarah waktu itu waktu itu ya bukan sekarang waktu itu jadi mereka mengatakan sedikit saja kita menang apalagi banyak ini yang membuat Rasulullah gelisah seolah-olah sebelumnya menang pertempuran gara-gara gara-gara kekuatan padahal menangnya kaum muslimin itu dikarenakan pertolongan Allah semata tidak dikarenakan kehebatan tidak dikarenakan banyak tidak tidak dikarenakan personil ahli tidak tapi dikarenakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bagaimana 12 ribu kucar kacir kucar kacir dihujani dengan anak panah oleh orang musyrik pada waktu itu kucar kacir tinggallah hanya beberapa ratus orang mereka lah ternyata yang akan memenangkan perang Hunain jadi ikhofidin menunjukkan banyaknya kaum muslimin itu tidak tidak bisa tidak bisa membuat takut orang-orang kafir tidak bisa sedikit tapi dia di atas sunnah Rasulullah s.a.w sedikit tapi dia di atas sunnah Rasulullah ini yang akan bermanfaat dan akan menjemput pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita hanya mengandalkan hanya mengandalkan kekuatan ikhofidin pasukan-pesukan orang kafir itu Masya Allah badan mereka besar-besar tangan mereka itu sudah sebesar paha kita leher mereka sebesar perut kita gimana ngelawannya besar-besar tinggi besar kita udah pendek kurus tipis dia mus melayang kalau hitungan di atas kertas tak menang para sahabat para sahabat juga begitu ikhofidin ketika mereka melawan orang-orang kafir apakah mereka orang kuat-kuat orang yang hebat-hebat tinggi besar gitu tidak sama seperti yang sekarang mereka bukan orang-orang yang banyak makannya sehingga besar badannya tidak tapi mereka berada di atas sunnah Rasulullah s.a.w sehingga Allah datang memberi pertolongannya itu itu yang membuat pertolongan datang ingat pertempuran Uhud kaum muslim ini sudah menang Masya Allah sudah menang pasukan musyrik kucar kacir tapi ternyata yang 50 orang ditugas Rasulullah apapun yang terjadi kalian jangan turun yaitu pasukan anak panah ternyata ketika melihat orang-orang musyrik pada waktu itu sudah lari kucar kacir mereka pun turun dengan ta'wil mereka kira ya sudah selesailah pertempuran ngapain lagi di atas gunung dengan alasan itu ya mereka turun padahal Rasulullah katakan menang tidak menang jangan tinggalkan benar mereka turun akhirnya Khalid bin Walid yang pada waktu itu pimpinan pasukan Quraish yaitu pimpinan penglima pasukan penunggang kuda mengetahui mengetahui celah ini dia dia gempur pasukan yang sisa yang ada di bukit kemudian dia gempur dari belakang jadi orang-orang musyrik orang musyrik ini ya sudah lari dikejar orang muslim sudah yang di atas bukit yang tadinya ini mereka sebagai orang yang pasukan yang menghalangi agar jangan ada pasukan yang melewat melewat dari belakang dengan anak panah ini turun tinggal beberapa orang saja Khalid bin Walid pertama dia tebas dulu orang-orang ini kemudian kaum muslimin yang sibuk mengejar dihadang dari belakang oleh Khalid bin Walid diserang dari belakang kucar kacir lah ini dari belakang tiba-tiba musuh di belakang yang orang musyrik yang tadi lari melihat kaum muslimin sudah diserang dari belakang balik makanya terjepit lari ke bunuhun itu iqafidin gara apa sunnah rasulullah diabaikan walaupun waktu itu para sahabat punya ta'wil mereka kira sudah selesai itu perang itu iqafidin tapi semenjak itu tak pernah ada kalah begitulah kaum muslimin kalau mereka tinggalkan sunnah rasulullah pasti kalah sehebat apapun dia sebanyak apapun pasukannya pasti kalah karena apa itu orang kafir dibantu oleh setan ya orang kafir dibantu oleh setan kalau kaum muslimin kalau gak dibantu malaikat gak akan bisa menang kan bisa saja namanya setan ngasih tau misalnya ngasih tau bagaimana taktiknya ngasih tau bagaimana rahasianya setan bisa nguping bagi dia kasih tau ke sana kan bisa namanya setan kita undang malaikat tolong malaikat dikasih tau mana mau malaikat kita kalau gak menjadi orang bertakwa mana mau malaikat kalau kita tidak lihat sunnah rasulullah itu iqafidin itu kuncinya kemudian apalagi iqafidin ketika kita berada di atas sunnah rasulullah s.a.w ya kita akan diberi ke lapangan rezeki ke lapangan rezeki Allah s.w.t firman kalau kalian istiqomah di atas jalanku akan kami curahkan air kepada mereka akan kami curahkan mendapat rahmat dari Allah s.w.t Allah s.w.t Allah s.w.t berfirman soal Ma'idah ayat 66 walau annahum akamu tawrat wal injil wa ma unzi la ilahim min rabbihim la akal min fauqih memintah ki arjulihim seandainya mereka tegakkan tawrat dan injil ini saya akan turun kepada mereka dari rob mereka mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka itulah dia rezeki yang melimpah Allah juga firman walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahana alaih barakatim minas sama wal ar apabila penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa beriman dan bertakwa orang gak akan bisa beriman dan tidak bisa bertakwa kalau gak ngerti sunnah Rasulullah s.w.t karena beriman dan bertakwa harus ada landasannya Quran dan sunnah Rasulullah s.w.t gak bisa bertakwa sembarangan orang tidak akan bisa bertakwa seorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kalau tidak dia mengerti bagaimana sunnah Rasulullah s.w.t dalam bertakwa nanti dikiranya ini hidayah padahal tidak hidayah oh begini cara beriman kepada Allah padahal Rasulullah tidak demikian itu yang kita khawatirkan la fatahna alaih barakatim minas sama wal ar akan kami bukakan pintu keberkan pintu langit dan keberkahan dari bumi itu orang yang berada di atas sunnah Rasulullah s.w.t kemudian aman dari takut sebagaimana kita katakan tadi mereka yang berkata kemudian mereka beristikamah tatnazzalu alaihimul malaikah akan turun malaikat Allah takhafu wa la tahzanu mereka tidak pernah takut tidak pernah takut selagi ini sunnah Rasulullah s.w.t mereka akan perjuangkan sampai titik-titik darah penghabisan tidak akan mereka sia-siakan tentu tinggal bagaimana tekniknya teknisnya bukan berarti ketika kita di atas sunnah Rasulullah lantas kita perjuangkan dengan kekasaran tidak memperjuangkan sunnah Rasulullah di tengah masyarakat bukan dengan kasar bukan dengan lemah lembut karena ini merupakan metode dakwah dalam Islam dari dahulu sampai sekarang barang siapa yang mengenepankan sikap kasarnya maka dia akan lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki makanya kalau kita lihat ikhofidin berapa banyak di tempat di Indonesia ini mereka alergi dengan yang namanya salafi mengapa? sudah dirusak namanya oleh orang-orang yang gak mengerti metoda berdakwah gak mengerti mereka bagaimana metoda berdakwah masyarakat yang ada sekitarnya ini dikiranya musuh dikiranya semua ahli beda yang gak bisa diajarkan Masya Allah orang Indonesia itu orang yang lembut-lembut pada dasarnya lembut-lembut makanya kalau kita tidak disenangi di masyarakat kuncinya satu aja coba sering-sering kasih hadiah tetangga kita kalau benci dengan kita karena apa? karena karena dilihatnya istri kita pakai cadar benci kali dia kenapa lagi? itu jenggotnya saya gak suka jenggot-jenggot kita dagu-dagu kita istri-istri kita kenapa pula dia marah? yang seperti ini jangan tanggap oh memang ahlul bidah ahdolalah jangan jangan seperti itu bagaimana caranya? kirim hari ini kirim boleh kali you besok sampai deh besok lagi rendang Masya Allah seminggu saya yakin ini yang tetangga saya yang paling baik manusia itu suka diberi hadiah ya kabupaten bukan kan Rasulullah mengatakan tahadu tahabu saling memberi hadiah kalian misalnya kalian akan saling mencintai kasih hadiah dan itu memang Rasulullah yang mengatakan kalau kalian masak gulai maka fa'aktir miroqaha banyakkan kuahnya kemudian berikan sebagian kepada tangga yang diberikan jangan kuahnya aja ya jangan kuahnya aja kata Rasulullah banyakkan kuahnya kuahnya aja isinya enggak ya kasihlah isinya satu dua itu ikhafiddin insyaallah mereka tidak akan tidak akan marah pertama marah tapi lama-kelamaan dia akan suka ikhafiddin dengan idfa' billati'i ahsan balas dengan cara yang baik sampai jumpa di video selanjutnya